I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu Kita jumpa kembali adik-adik puji Tuhan walaupun tetap masih dari rumah masing-masing Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita, kakak Ica mau memperkenalkan kakak dan abang yang ada pada minggu ini untuk melayani Ada Bang Reinhardt, ada Bang Franz, ada Kak Ratna yang nanti akan membawakan kotbah dan ada juga Kak Mary yang akan menjadi song leader Nah adik-adik kakak Ica mau ajak adik-adik untuk berdoa sebelum kita memulai ibadah Mari kita persiapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa Allah Bapak yang bertata dalam kejian surga, terima kasih atas semua berkat dan karunia yang kau berikan kepada kami Tuhan Terutama penyertaanmu yang luar biasa sepanjang minggu ini Sekarang kami mengucap syukur karena Tuhan memperbolehkan kami untuk sama-sama beribadah walaupun masih dari virtual ya Tuhan Karena Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah ini Tuhan berkati masing-masing dari kami, hati kami Tuhan Kakak-kakak sekolah minggu yang melayani Tuhan berkati Serta adik-adik yang mendengarkan firman juga Tuhan urapi supaya kami dapat sama-sama memuji nama Tuhan Dan juga belajar mengenai firman dalam anakmu Tuhan kami serahkan ibadah ini ke dalam tanganmu Haleluya, amin Nah adik-adik sekarang kita akan mau sama-sama menaikan lagu pujian yang akan dipimpin oleh Kak Mary Terima kasih Hai adik-adik sebelum kita dengarkan firman Tuhan kita mau nyanyi dua lagu dulu ya Adik-adik bangkit berdiri, nyanyinya harus semangat ya karena memuji nama Tuhan Lagu pertama saat aku takut atau punya sikap buruk Yuk Bang Renhat Saat aku takut atau punya sikap buruk Saat aku ingin marah berpikir tak sopan Saat aku tak mau melayani dan mengasih dan hanya memikirkan diriku sendiri Aku akan bertanya pada hatiku apa yang akan Yesus Terima kasih Nah adik-adik masih semangat kan tetap berdiri ya kita mau nyanyi lagu kedua judulnya is good to see you here with me Bang Renhat dimulai It's good to see you here with me I'm so glad that you came I'm so glad that you came It's good to see you here with me I'm so glad that you came I'm so glad that you came Adik-adik kita mau bahas firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik Kelipat tangan dan tundukan kepala Tuhan Yesus Terima kasih Sekarang ini kami mau bahas firman Tuhan Berkati kami agar kami mendengar firmanmu Dan boleh melakukan dalam kehidupan kami Masing-masing Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik firman Tuhan hari ini Itu dari Mika 5 ayat 1-4 Mika 5 ayat 1-4 Tapi nanti kita akan bacakan Sebelum itu kita lihat dulu video Tentang hukuman dan janji keselamatan Atas bangsa Israel dan Yehuda Adik-adik lihat nanti kita lanjutkan kembali Hukuman Tuhan atas Israel dan Yehuda Mika adalah nabi yang berasal dari Moresyet di tanah Yehuda Yang melayani pada zaman Raja Yotam, Ahas, dan Hiskiah Mika menyampaikan bahwa bangsa Israel dan Yehuda Akan dihancurkan dan dibuang dari negerinya Karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah Tuhan marah karena kehidupan orang-orang Israel dan Yehuda pada zaman itu yang jahat Mereka tega merebut apa yang dimiliki orang lain Melakukan banyak penipuan Dan tindakan kekerasan Bahkan Para pemimpin bangsa yang harusnya menegakkan keadilan Justru mencintai kejahatan Para nabi dan imam yang harusnya memberikan pengajaran yang benar Malah sengaja menyesatkan rakyat demi uang Mika menyampaikan Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada mereka Bahkan kota Yerusalem dan baik suci yang mereka banggakan Akan dihancurkan Tuhan menuntut umatnya Karena meskipun Tuhan telah menunjukkan kasih setianya Dengan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Menuntun mereka Dan selalu melindungi bangsa itu dari musuh-musuhnya Bangsa Israel tidak menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh takut kepadanya Mika menyadarkan bahwa Apa yang dituntut Tuhan Bukanlah korban persembahan Tetapi sikap yang adil Mencintai kesetiaan Dan hidup rendah hati di hadapan Allah Janji penyelamatan Israel dan Yehuda Di balik nubuat penghukuman dan pembuangan yang mengerikan Nabi Mika juga menyampaikan janji keselamatan yang dari Tuhan Nabi Mika mengingatkan sifat Tuhan Allah Yang mengampuni dosa Dan memaafkan pelanggaran dari umatnya Ia akan menunjukkan kasih setianya Yang telah dijanjikannya kepada Abraham dan Yaakub Sisa-sisa Israel akan dilepaskan dari tawanan musuh Dan kembali dikumpulkan oleh Tuhan Pada hari-hari terakhir Gunung Tuhan di Sion akan berdiri tegak Dan seluruh bangsa akan diam di sana Untuk menerima pengajaran Tuhan Mereka akan dipimpin oleh Raja Mesias Yang akan bangkit dari kota Bethlehem Ephrata Sebuah kota terkecil di Yehuda Raja Mesias ini akan mengembalakan Israel Dalam kekuatan Tuhan Dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya Adik-adik sudah lihat videonya Itu adalah tentang bangsa Israel dan bangsa Yehuda Karena Tuhan Allah marah Kenapa? Tuhan Allah sudah baik, sangat baik awalnya Karena mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir Sudah menuntunnya, terus sudah dilindungi dari segala kejahatan Tapi bangsa Israel mereka tetap melakukan kejahatan Atau sama juga tidak taat Karena dia tidak taat Tuhan Allah marah Mereka melakukan adanya namanya tindak kekerasan Melakukan penipuan Terus merebut atau mencuri bukan haknya Yang mereka punya Nah Tuhan Allah itu tidak suka sama hal seperti itu Nah karena Tuhan Allah sudah marah Akhirnya Tuhan Allah menghancurkan Baik suci yang mereka dirikan Dan Tuhan juga dan pemimpin mereka saat itu Yaitu ada Raja Hiskiyah Tadi ada siapa lagi? Ada Raja Ahas Dan Raja Yotam Mereka itu pemimpin Tapi mereka mendukung kejahatan Yang dilakukan oleh bangsa Israel Dan itu Tuhan Allah sangat marah sekali Nah adik-adik mau tidak Pada saat mempunyai pemimpin Atau yang kita hormati Entah itu orang tua, entah itu kakak adik Tapi pada saat melakukan kesalahan Adik-adik justru mengikutinya Nah itu kan tidak boleh Karena itu salah Nah dan saat itu juga Tuhan Allah marah menghancurkan baik suci Nah tetapi sesudah dihancurkan Nabi Mika juga berkata Setelah hukuman akan ada janji keselamatan Atas bangsa Israel dan bangsa Yehuda Tuhan memaafkan orang-orang yang sisa-sisa dari bangsa Israel yang tidak musnah Yang ditahun oleh musuh Itu dikumpulkan kembali Dikumpulkan di bait suci yang Dan kembali didirikan lagi Dan itu akan dipimpin oleh Raja Mesias Oleh Raja Mesias Nah baru kita masuk ke Mika 5 ayat 1-4 Adik-adik baca Raja Mesias dan penyelamatan Israel Tetapi engkau Hai Bethlehem Efratah Hai yang terkecil diantara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku Seorang yang akan memerintah Israel Yang permulaannya sudah sejak perubah kala Sebab itu Ia akan membiarkan mereka Sampai waktu perempuan Yang akan melahirkan telah melahirkan Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya Akan kembali kepada orang Israel Maka ia akan bertindak Dan akan mengembalakan mereka Dalam kekuatan Tuhan Dalam kemagahan nama Tuhan Allahnya Mereka akan tinggal tetap Sebab sekarang ia menjadi besar Sampai ke ujung bumi Dan dia menjadi damai sejahtera Dan dia menjadi damai sejahtera Nah adik-adik Ketika bangsa Israel jahat Itu berarti kan tidak kebaikan Nah ketika kita menjadi Harus melawan dari kejahatan itu Nah ketika bangsa Israel pada saat itu Merebut atau mencuri Nah kita dituntut harus Namanya berbagi Misalkan teman adik-adik Tidak punya buku nih Buku pelajarannya Misalnya matematikanya Nah adik-adik boleh saling berbagi Saling minjam atau belajar bersama Atau misalkan juga berbagi Main bersama gitu kan Kalau memang tidak mempunyai Mainan yang ada Terus Yang kedua Tadi kan si Raja-raja tiga itu Raja Hiskia Raja Ahas dan Si Otam Mereka kan tidak menjadi Pemimpin yang baik Nah pada saat Ya itu yang tadi Karata bilang Apa? Kalau ada yang tidak baik Harus kita tegur Walaupun itu di atas umur kita Ataupun di bawah umur kita Karena kita harus Mengajarkan tentang kebaikan Nah bangsa Israel menipu Nah kita harus belajar jujur Ketika adik-adik dibilang belajar Adik-adik harus belajar Bukan berarti pada saat adik-adik disuruh belajar Tapi pada saat di kamar Adik-adik main games Atau misalkan adik-adik Pada saat mau tidur Adik-adik udah bilang nih sama Orang tua atau kakak Atau sama opung Sudah berdoa Padahal adik-adik langsung tidur Itu tidak boleh juga Nah kita juga harus Mengajarkan kedamaian Yang tadi Karata bilang tadi Karena sesuai dengan firman Tuhan Di Matthew 5 Ayat 9 Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Amin Sampai kita ketemu di interaksi online Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Firman Tuhan yang telah kami dengar Bantu kami Dalam satu minggu ke depan Agar kami menjadi anak-anak Allah Sesuai dengan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik Tadi kita sudah mendengarkan Firman sama-sama Yang dibawakan oleh Karatna Dari kitab Mika Nah untuk itu Kakak Ica mau ajak adik-adik Untuk sama-sama berkomitmen Untuk mengikuti firman Tuhan Yang telah kita dengar Kita mau nyanyi juga Satu lagu lagi Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku Bang Renat Musik Aku mau berjalan dengan Juru Selamatku Di lembah berbunga Dan berair sejuk Ya kemana juga aku mau mengikutnya Sampai aku tiba di negeri bak Ikut 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 Tuhan Yesus Ku tetap mendengar Dan mengikutnya Ikut 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 Tuhan Yesus Yang kemana juga aku mau mengikutnya Sekali lagi Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku Di lembah berbunga Dan berair sejuk Ya kemana juga aku mau mengikutnya Sampai aku tiba di negeri bak Ikut 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 Tuhan Yesus Ku tetap mendengar Dan mengikutnya Ikut 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 Tuhan Yesus Ya kemana juga aku mengikutnya Adik-adik mari kita sama-sama persiapkan hati kita Kita lipat tangan Tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa Selamat pagi ya Allah Bapak Terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan hari ini kami sudah belajar dari kitab Mika Kiranya Tuhan memberkati kami Supaya kami sama-sama dapat meneladani dan mempraktikan firman Tuhan Tuhan kami juga berdoa Buat teman-teman yang mungkin belum dapat bergabung pada hari ini Karena sakit Yang sakit Tuhan sembuhkan Kami mau juga menyerahkan aktivitas kami Sepanjang seminggu ke depan Kiranya Tuhan yang pimpin di dalam penyertaanmu Begitu juga dengan orang tua kami Di dalam lama anakmu Yesus Kristus Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan Supaya kami tetap menjadi anak-anakmu Haleluya Tuhan kami berdoa dan bercap syukur Amin Amin Selamat hari Minggu Adik-Adik Sampai jumpa di interaksi online Dan juga sampai jumpa minggu depan I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back No turning back